Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengawali berita hari ini, calon peserta pemilihan kepala daerah 2024 Kota Bekasi tersangkut kasus korupsi. Mungkinkah ada atau kasusnya ada tetapi bisa diindapkan asal punya dokuh alias hepeng. Kasus dugaan maraknya perilaku menyimpang yaitu korupsi ini tengah diselidiki aparat penegak hukum dan yang jadi pelaku konon diduga adalah salah satu calon peserta pilkada 2024 Kota Bekasi. Tetapi ini karena diduga sehingga aparat penegak hukum masih terus mencari tahu dan menjajagi sampai sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan. Saat ini aparat penegak hukum masih dalam tahapan pemanggilan orang-orang bawahan dari calon peserta pilkada tersebut. Jadi masih belum mengarah kepada orang yang dimaksud masih sebatas dugaan, dugaan, dan dugaan. Orang ini entah dari mana sumbernya konon sudah diberitahu agar menyiapkan anggaran miliaran rupiah tujuannya sebagai uang tutup mulut agar kasusnya tak melebar kemana-mana. Tetapi uang tutup mulut itu baru dari satu kasus sebab masih banyak kasus lain yang siap diobok-obok petugas. Karena petugas sudah menerima laporan dari sekumpulan orang tentang korupsi yang dilakukan. Berita selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan yang diajukan Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Bekasi Rahmat Malik melalui kuasa hukumnya. Hakim Ketua Syarif mementahkan penerbitan surat keputusan nomor skep 22-12-2023 Ipsi Kota Bekasi periode 2023-2027 Atas keputusan tersebut, Ipsi Provinsi Jawa Barat selaku tergugat untuk membatalkan dan mencabut SK nomor skep 22-12-2023 Tanggal 4 Desember 2023 Tentang pencabutan SK pengukuhan pengurus personalia Ipsi Kota Bekasi periode 2023-2027 Dan SK Ketua Umum Pengurus Ipsi Provinsi Jawa Barat nomor skep 22-12-2023 Tanggal 5 Desember 2023 Tentang penunjukkan pelaksana tugas pengurus Ipsi Kota Bekasi tersebut Hakim PN Bandung juga menyatakan Tidakkan tergugat telah menerbitkan SK nomor skep 22-12-2023 Tanpa pernah mengakomodir permohonan banding dari penggugat Rahmat Malik Untuk memberikan pembelahan sebagai perbuatan melawan hukum Berita selanjutnya Viral di medsos bahwa di akhir-akhir jabatan Presiden Jokowi Ada saja pasukan berani mati bela Presiden Hal itu dianggap biasa oleh Ustazah Arofa dari MPI Jawa Barat Dia pun menyetir firman Allah Hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan Menyuruh berbuat yang makruf dan pencegah dari yang mungkar Mereka itulah orang-orang yang beruntung Quran Surah Alimron ayat 104 Rasulullah SAW bersabda Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran Hendaknya Ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya Jika tidak mampu Hendaklah mencegahnya dengan nisan Jika tidak mampu juga Hendaknya Ia mencegahnya dengan hatinya Itukah selama lemah iman Hadis Rewet Muslim nomor 70 Jadi selanjutnya tugas untuk beramar Ma'ruf nahi munkar Itu bukanlah hanya da'i atau mubalik saja Tapi setiap insan muslim dan muslimah Wajib untuk melaksanakannya Bahkan terhadap pemimpinan negara sekalipun Berita selanjutnya Tumpukan sampah di kolong jebatan Jalan Raya Pejuang Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesat lagi Menjelajahi dunia Islam Serta menambah wawasan Dengan menelusuri sejarah Keagungan Islam dan peninggalan Mari Perdalam pengetahuan Anda bersama Islampedia Jangan sampai ketinggalan Saksikan episode terbaru dari Islampedia Terima kasih telah menonton Berita selanjutnya Tumpukan sampah terlihat di bawah kolong jebatan Yang berada di Jalan Raya Pejuang Kecamatan Bidang Satria Kota Bekasi Yang mengakibatkan kali di sekitar pun menjadi kotor Pada Kamis 12 September 2024 Saat tim mendatangi tempat tersebut Lihat sampah menumpuk dan menimbulkan Bau yang tidak sedap dan mengganggu warga sekitar Adi selaku warga sekitar Dan juga security di SMK Taman Harapan Mengatakan bahwa sampah tersebut sudah ada sejak lama Yang pun mengatakan bahwa sampah ini kiriman Dia mengeluhkan ketika curah hujan tinggi Yang menyebabkan air meluap dan banjir Ahmad selaku warga sekitar juga menambahkan air kali Yang menjadi kotor juga disebabkan limbah pabrik dan limbah rumah tangga Yang menyebabkan air menjadi keruh dan berwarna hitam Mereka juga berharap semoga kali tersebut cepat dibersihkan oleh pemerintah Mengakhiri berita hari ini Sebuah kios sederhana ternyata menjadi lokasi percetakan uang palsu Nilainya tak ketanggung-tanggung mencapai 1,2 miliar rupiah Lokasinya di kios percetakan Jalan Insinyur Haji Juanda Kota Bekasi Adalah aparat kepolisian yang membongkar percetakan uang palsu tersebut Senin 6 September 2024 Direktur TP Deksus Baris Krim Polri Brigjen Helvi Asegaf Membenarkan soal penggerbekan percetakan uang palsu tersebut Sebanyak 10 tersangka sudah diamankan Dua tersangka lainnya diamankan di percetakan AT di Jalan Insinyur Haji Juanda Bekasi Adapun tersangka yang dimaksud adalah Sur yang berperan sebagai pemilik TS sebagai pemilik dan penerima orderan SB selaku karyawan yang memotong uang palsu Kemudian IL, AS, MFA, EM, SUD, dan JR Yang berperan sebagai perantara Barang bukti uang rupiah palsu pecahan 100 ribu rupiah Sebanyak 12 ribu lembar Kini para tersangka diamankan di Baris Krim Polri Untuk pemeriksaan lebih lanjut And that was the news for today Stay tuned, Bekasi City in the news actual and up to date I am Rais Wijaya See you in the next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!